Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah Biodata dan Profil Aryo Bayu. Aryo Bayu adalah seorang aktor dan model yang berasal dari Jakarta. Ia dikenal lewat film Bangsal 13 yang tayang 2004. Ia juga berperan sebagai Soekarno dalam film Soekarno di tahun 2013. Biodata Aryo Bayu Nama lengkap Aryo Bayu Wicaksono Nama panggung Aryo Bayu Nama panggilan Aryo Tempat, tanggal lahir Jakarta 6 Februari 1985 Kewarga negaraan Indonesia Agama Islam Orang tua, Ali Wahyudi, ayah, Sri Utari, ibu Istri, Valentine Payen, menikah 2017 Anak, Baltazar Profesi, aktor, model Hobi, bermain musik Twitter, Bayu underscore Aryo Instagram, Bayu underscore Aryo Karir Aryo Bayu Ia terlebih dahulu memulai karirnya sebagai model Kemudian di tahun 2004 Barulah ia debut lewat film berjudul Bangsal 13 Sejak membintangi film tersebut Ia mengukuhkan namanya menjadi sosok aktor layar lebar Karena banyaknya film yang telah ia bintangi Bahkan hampir setiap tahun ia membintangi sebuah film Hebatnya, film yang ia bintangi pun kebanyakan menjadi hits dan laris di pasaran Salah satu contohnya adalah perempuan tanah Jahanam yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar Dalam film yang tayang pada tahun 2019 tersebut Ia memerankan tokoh kisap tadi Seorang dalang sekaligus kepala desa suatu daerah yang mendapat kutukan Saat usianya terbilang muda Wajahnya yang tampan sudah terpampang di berbagai majalah Sehingga ia mudah dikenali oleh publik Setelah sukses dengan karir modelnya Lelaki yang sering disapa Aryo tersebut memulai debut aktingnya Dengan bermain film yang bergenre horor saat usianya menginjak 20 tahun Fakta menarik tentang Aryo Bayu Istrinya yang bernama Valentine Payen merupakan entertainer seperti dirinya Valentine merupakan artis dan pemain layar lebar yang berasal dari Perancis Berkat aktingnya yang api Ia sering masuk nominasi berbagai penghargaan untuk para sineas Ia merupakan sepupu dari artis cantik Wulan Guritno Ia dan Valentine bertemu saat bermain di film yang sama Yakni Java Head yang rilis tahun 2013 Lalu keduanya menikah di tahun pada 8 Juli 2017 di Cormeroyal Sebuah kota kecil yang ada di Perancis Ia tumbuh besar di Selandia Baru Saat pindah ke Selandia Baru Ia beserta keluarga memulai usaha dari nol Mereka pernah berjualan di pasar hingga memiliki bisnis di dunia kuliner Perempuan Tanah Jahanam bukan kali pertamanya bekerja sama dengan Joko Anwar Sebelumnya, ia sudah pernah bermain dalam film kala yang juga disutradarai oleh Joko Anwar Film Aryo Bayu Sri Asih 2022 sebagai Ghani Zulham Kadet 1947 2021 sebagai Soekarno Asih II Disney Hotstar 2020 sebagai Razan Frangipani Rising 2020 sebagai Nyoman Darah Daging 2019 sebagai Arya Ratu Ilmu Hitam 2019 sebagai Hanif Perempuan Tanah Jahanam, Go Play, Netflix, Shooter, Google TV 2019 sebagai Kisap Tadi Gundala Negeri ini butuh Patriot 2019 sebagai Ghani Zulham 27 Steps of May 2018 sebagai Pesulap The Returning 2018 sebagai Kolin Sultan Agung Sultan Agung, Tahta, Perjuangan, Cinta 2018 sebagai Sultan Agung Buffalo Boys 2018 sebagai Jamar 22 Menit 2018 sebagai AKBP Ardi Wantu Jaga, Pixel Play 2018 sebagai Sugiman dan produser eksekutif Bunda, Kisah Cinta Dua Kodi 2018 sebagai Fahrul 5 Cowok Jagowan, Rise of the Zombies 2017 sebagai Yanto Banda, The Dark Forgotten Trail 2017 sebagai Pencerita dalam Bahasa Inggris Headshot, 2016 sebagai Kapten Polisi Jakarta Ada Apa Dengan Cinta? 2 2016 sebagai Trian A Copy of My Mind 2015 sebagai Bodyguard Melancoli Is A Movement 2015 sebagai Aryo Bayu Soekarno 2013 sebagai Soekarno Latah Zan 2013 sebagai Hasan Javah Heat 2013 sebagai Hasim Detmine Eibyo Asia 2013 sebagai Kapten Tino Prawah Dilema Sekmen The Officer 2012 sebagai Bayu Sustoyo Catatan Harian Sibuy 2011 sebagai Satrio Hati Merdeka 2011 sebagai Sersanyanto Darah Garuda 2010 sebagai Sersanyanto Rumah Dara 2010 sebagai Aji Pintu Terlarang 2009 sebagai Dandung Drew Padi 2008 sebagai Bima Laskar Pelangi 2008 sebagai Lintang Dewasa The Taris Jabris 2008 sebagai Max In The Name of Love 2008 Kala, Disney Hotstar, WTV, iFlix, Chatplay 2007 sebagai Eros Pesan Dari Surga, 2006 sebagai Mario Belahan Jiwa, 2005 sebagai Ayah Cempaka Bangsal 13, 2004 sebagai Pacar Natasha Webseries Ario Bayu Nih Mares and Daydreams, Netflix sebagai Panji Gadis Kretek, Netflix 2023 sebagai Suraja The Bridge, 2020 sebagai Herianto Salim Food Lorry, 2019 sebagai Laki-Laki di Restoran Crime Investigation, Indonesia Cleansing Kalijodo, 2016 sebagai Krishnamurti Half Worlds, EBO Asia 2015, 2016 sebagai Juragan Serang On Road, 2013 sebagai Amran Menunggu Kereta Senja Membawa Arena, 2012 22 Tanda Cinta, 2012 sebagai Ciko Kecantol Cinta Ratu Dangdut, 2011 Cupu-Cupu Petinju, 2010 sebagai Pascal Pelis 86, 2010 sebagai Edo Audio Series Ario Bayu Batman Bangkit, Spotify 2022 sebagai Bruce Wayne Penghargaan Ario Bayu Festival Film Bandung 2018 Pemeran Utama Pria Terpuji Film Bioskop Sultan Agung, Tahta, Perjuangan, Cinta Menjadi seorang aktor adalah jalan Ario Bayu untuk meraih kesuksesan Bukan hanya itu, lewat karirnya sebagai aktor pun ia bisa dipertemukan dengan Valentine Payen yang akhirnya menjadi istrinya Itulah informasi tentang biodata dan profil Ario Bayu Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku